In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton menghitung kuat medan magnet pada kawat melingkar untuk rumusnya saya ulangi dulu B nya itu adalah mu nol i per 2a dikali n ini untuk mu nol nya itu nilai nya adalah 4pi kali 10 bangat min 7i untuk n itu banyak lingkaran nya i adalah kuat arus atau ini ampere dan A adalah jarak titik kelingkaran atau jari-jari oke contohnya yang pertama ini ini A nya adalah 5cm terus disini arusnya I sama dengan 10 ampere nah B nya berapa gitu sudah pertanyaannya berarti B sama dengan mu nol kali i per 2pi A mi nolnya itu 4pi kali 10 bangat min 7 dikali eh maaf B nya min 0 i per 2a dikali n per 2a dikali n min 0 i per 2a dikali n nah kalau gini A nya berapa A nya seperempat ya karena ini bentuknya seperempat lingkaran ini seperempat harus dibagi 2a dikali n 2 kali A nya 5cm 5 kali 10 bangat min 2 meter 2 kali 5 kali 10 bangat min 2 yang bisa cari cerit dulu ya ini 4 sama 4 coret ini 2 kali 5 itu 10 sama ini coret tinggal ini pi kali 10 min 7 dibagi 10 pangkat min 2 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi naik plus 2 jadi hasilnya adalah pi dikali 10 pangkat min 7 tambah 2 min 5 5 tesla seperti ini terus arahnya bagaimana di titik P disini ini arahnya kesana disini masuk disini arahnya adalah masuk disilang kalau titiknya di luar disini kesana nanti akan keluar disini masuk untuk soal ini arahnya adalah masuk ke dalam bidang seperti itu ya ini cara soal yang pertama ini gak dimasukin aja ya ke dalam rumus yang ini min 0 i kali n per 2 dan kalau soal yang kedua ini berapakah P di P i nya misalnya 24 ampere terus ini sehariannya A nya adalah 6 cm jadi bisa kita tuliskan 6 cm ya 6 x 10 pangkat min 2 meter terus n nya ini beneran setengah lingkaran berarti n nya setengah baru kita masukin ke dalam rumus B sama dengan B sama dengan mu 0 i per 2 A dikali n ini rumusnya ini sama dengan mu 0 nya 4 P dikali 10 pangkat min 7 kali i i nya 24 ampere dibagi 2 A A nya ini 6 x 10 pangkat min 2 terus dikali n nya setengah gitu yang bisa cari secara dulu ini 24 dibagi 6 itu 4 4 dibagi 2 2 2 bagi 2 habis jadi tinggal yang ini 4 P kali 10 pangkat min 7 tapi min 7 tambah 2 ini kan naik ke atas min 5 tesla terus arahnya bagaimana nah ini kan sini nah ini masuk ya kayak gini nah disini di titik W masuk ini simbolnya gini arahnya adalah masuk ke dalam bidang oke seperti ini jadi ini cara menghitung kuat medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik agar lebih jelasnya silahkan hati-hati untuk mencatat terlebih dahulu oke ini adik ya demikian materi tentang menghitung kuat medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik insyaallah akan kita lanjutkan pada materi yang akan datang semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.